Presiden Perancis Emmanuel Macron memuji presidensi G20 Indonesia usai konferensi tingkat tinggi ke-17 itu berakhir di Nusa Dua Bali. Macron mengatakan di masalah yang sulit, kepemimpinan Indonesia mampu membawa perdamaian dan multitalisme. Presiden Perancis Emmanuel Macron memuji kepemimpinan Indonesia di Group of 20G20. Macron mengatakan Indonesia mampu membawa perdamaian dan multilateralisme di forum kerjasama multilateral bergengsi itu. Presiden Perancis mengatakan salah satu hal tersulit yang dihadapi selama presidensi G20 di Indonesia adalah perang yang dipengaruhi politik di Ukraina. Hal tersebut disampaikan Emmanuel Macron dalam konferensi persusai konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Nusa Dua, Badung, Bali pada Rabu 16 November. dan Joko Widodo untuk mengatakan G20 di Nusa Dua, Badung, Bali untuk mengatakan semua orang yang dipengaruhi politik di Nusa Dua, Badung, Bali untuk mengatakan semua orang yang dipengaruhi politik. KTT G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali sejak 15 November baru saja selesai dan menghasilkan dokumen deklarasi para pemimpin G20 Bali yang berisi 52 paragraf. Deklarasi itu membuat kesepakatan anggota G20 antara lain dalam menangani krisis pangan dan energi, menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, dan mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi.